Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khair, kaifaha lukum Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap selalu sehat ya Balik lagi di channel Dhani Ahmad Kusuma Hari ini kita akan bersama-sama belajar Tentang bahasa Arab Buku yang kita pakai masih Duru Sulu Qatil Al-Rubiyah Al-Laptori Qatil Hadisah Yang mana buku ini dikarang oleh Al-Ustadz Imam Zarkashi Dan Al-Ustadz Imam Shubani Buku bahasa Arab ini yang sedang kita pakai Ini banyak dipakai oleh Pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita Di Bab Ad-Darsus Salis Kemarin kita sudah belajar bersama-sama Tentang kosa kata mu'annas Dan kosa kata mu'zakkar Siapa yang masih ingat? Mudah-mudahan kalian masih ingat ya semuanya Bagi yang belum menyimak silahkan buka videonya yang ada di channel Ana Ada di Bab 1 dan pelajaran 1 dan pelajaran 2 Sekarang kita akan membaca Membaca Ad-Darsus Salis Ini adalah gabungan dari Ad-Darsul Awal dan Ad-Darsus Sani Ringkasan dari Ad-Darsul Awal dan Ad-Darsus Sani Kita baca dulu Silahkan kalian simak ya Ada Sus Salis Haitun Haitun artinya dinding Haritotun Haritotun artinya peta Mibaratun Mibaratun artinya penyerut pensil Musallasun Musallasun artinya adalah penggaris tapi yang bentuknya segitiga Ada yang segitiga siku-siku, ada yang segitiga sama sisi Itu namanya musallasun Firjarun Firjarun artinya jangka Mingkolatun Mingkolatun artinya penggaris yang berbentuk setengah lingkaran atau busur Kolamuhibrin Kolamuhibrin ini artinya pulpen Tapi pulpen yang seperti pulpen pakai tinta di celup itu Itu namanya kolamuhibrin Muashirun Muashirun artinya alat untuk menunjuk Yang biasanya dipakai oleh pengajar ketika menunjuk ke papan tulis Hada ha'itun Hadihi khoritotun Dhalika muashirun Hadihi mengkolatun Dhalika babun Hada firjarun Dhalika firjarun Hadihi mibratun Tilka nafidhatun Nah disini ada Hadha ha'itun Hadihi khoritotun Hadha untuk kalimat atau kata kosa kata yang muzakkar Dan hadihi untuk kosa kata yang muannas Ketika hadha maka ciri kosa kata yang muzakkar adalah tidak ada tunnya Contoh ha'itun Dia berakhiran huruf to Itu masuknya ke muzakkar Sedangkan hadihi khoritotun Sedangkan hadihi khoritotun Di belakangnya ada tun Khoritotun Nah itu adalah kosa kata muannas Sehingga memakai hadihi Selanjutnya Dhalika Kalau hadha dan hadihi Artinya ini Sedangkan Dhalika muashirun Itu Untuk benda yang jauh Itu adalah alat tunjuk Dhalika babun Itu adalah pintu Tilka Nafizatun Itu adalah jendela Nah Dhalika dan tilka ini Sama seperti hadha dan hadihi Dhalika untuk muzakkar Dan tilka untuk muannas Kosa kata yang muannas Selanjutnya Kita lanjut ke alinia selanjutnya Ma hadha Hadha musallasun Ma hadha Hadha musallasun Dhalika Kalau bendanya jauh Dhalika musallasun Kalau bendanya dekat Hadha musallasun Ma tilka Tilka Miknasatun Karena jauh Pakainya tilka Sedangkan kalau hadihi Kalau dekat Hadihi Miknasatun Ma hadhi 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 Mibaratun Kalau jauh Tilka Mibaratun Seperti itu ya Jadinya Kita boleh menjawab dengan Benda yang dekat Atau benda yang jauh Ma zalika Jauh ini Ma zalika Zalika Kolamuhibrin Kalau dekat Hadha Kolamuhibrin Oke Ma tilka Apa itu Tilka Khoritotun Hazihi Khoritotun Kalau bendanya yang dekat Jadinya Hadha dan hazihi Itu untuk benda yang dekat Zalika Dan tilka Itu Untuk benda-benda yang Jauh Kita yang kita tunjuk Kalau Hadha dan hazihi Itu adalah Untuk benda yang dekat Dan Hadha dan zalika Itu untuk Kosa kata yang muzakkar Sedangkan Hadihi Dan tilka Itu untuk Kosa kata yang Muannas Lanjut ke baris Yang bawah Azalika Musalasun Naam Zalika Musalasun Apakah itu Penggaris Segitiga Ya Naam Hadhalika Musalasun Itu adalah Penggaris Segitiga Apakah ini Sebuah penyerut Pensil Naam Tilka Mibaratun Lanjut ke halaman selanjutnya Di halaman Enam Ini adalah Tanya jawab juga Kita baca Apakah ini Kursi Bangku Yang panjang Apakah ini Sebuah bangku La Zalika Kursi Tidak Itu bukan Sebuah bangku Zalika Kursi Itu Sebuah Kursi Apakah itu Sebuah Peta La Hadihi Kurosatun Bukan Ini adalah Sebuah Kurosatun Kurosatun Artinya Buku tulis Apakah ini Sebuah Kertas Naam Zalika Kirtosun Ya Itu Adalah Sebuah Kertas Apakah ini Sebuah Apa Mingkulatun Tadi Mingkulatun Artinya Busur Busur Penggaris Yang setengah Lingkaran Naam Hadihi Mingkulatun Ma Zalika Hada Kitabun Ahada Ma'adun La La Bal Hua 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 Ini Kembali Ke Bendanya Ya Benda yang Akan Disebutkan Tidak Tapi Itu Adalah Kursi La Bal Hua Kursi Yun Apakah Ini Sebuah Papan Tulis Tidak Tapi Dia Adalah Dianya Bukan Buat Orang Tapi Buat Benda Ia Adalah Sebuah Peta Apakah Itu Sebuah Kertas La Bal Hadihi Kurosatun Meskipun Pertanyaannya Zalika Karena Kekertas Jawabannya Karena jawabannya Itu Kurosatun Maka jawabannya Pakai Hadihi Seperti itu Ahada Babun La Bal Tilka Nafizatun Seperti yang ini Haza Ini untuk Babunnya Nah Jawabannya Tilka Nafizatun Makanya Pakai Tilka Karena Dia Kekosa kata Yang Mu'annas Nafizatun Nah Ini adalah Pelajaran Bahasa Arab Di Adasus Salis Pelajaran Ketiga Tentang Kholasoh Atau Ringkasan Dari Bab 1 Bab 2 Tentang Mu'annas Dan Muzakar Kalian Harus Paham Tentang Mu'annas Dan Muzakar Karena Bab-bab Selanjutnya Bab 4 5 6 Dan Seterusnya Itu Mengacu Kepada Bab 1 Bab 2 Dan Bab 3 Ya Mu'annas Dan Muzakar Itu Pelajaran Bahasa Arab Yang paling Dasar Ya Harus Paham Di luar Kepala Jadi Pelajaran Hari ini Adalah Tentang Mu'annas Dan Muzakar Ya Masih Tentang Mu'annas Muzakar Karena Ini adalah Pelajaran Yang paling Dasar Dalam Pelajaran Bahasa Arab Untuk Itu Pelajaran Hari ini Kita Cukupkan Sampai Disini Dulu Nanti Silahkan Bagi Yang Belum Paham Silahkan Tinggalkan Komen Di Bawah Ya Kita Tutup Bersama-sama Dengan Membaca Alhamdallah Alhamdulillahirrobilalamin Syukran Syukran Selalu Semangat Belajar Bahasa Arab Tetap Semangat Dalam Mempelajari Bahasa Arab Karena Salah satu Sebabnya Bahasa Arab Adalah Bahasa Quran Kita Kalau ingin Memahami Quran Harus Memahami Bahasa Arab Nah Bahasa Arab Dasarnya Adalah Disini Yang sedang Kita pelajarin Ini adalah Dasar Dari Bahasa Arab Seperti itu Terima Kasih Silahkan Like Videonya Jika Kalian Anggap Video ini Berguna Silahkan Di Dislike Jika Tidak Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh